You're already perfect. My advice to you would be, don't listen to me. Whatever you want to win, coach. Then be happy. It was a right-footed end-swinger. Menjadi terburuk dari yang terburuk memanglah tidak menyenangkan. Cerita ini seperti apa yang sedang dialami tim Nasamoa, di mana saat itu dia adalah negara dengan ranking FIFA terburuk di dunia. Kedatangan pelatih baru adalah angin segar untuk negara yang merupakan kepulauan di Samudera Pasifik. Bagaimana kisah negara Samoa yang jatuh bangun dalam membangun sepak bolanya? Mari kita melebur ke filmnya. Samoa adalah sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di Samudera Pasifik. Meskipun sejarah olahraga sepak bola di negara ini tidak begitu kaya, namun masyarakatnya sangat mencintai olahraga ini. Tim Nasional Sepak Bola Samoa pernah mengalami kekalahan memalukan saat melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2001, dengan skor 31 versus 0. Meskipun telah berlalu satu dekade sejak kekalahan itu, tim Nasamoa tetap berjuang dan berharap untuk memperbaiki performa mereka. Bahkan, mereka mungkin masih berada di bawah level tim sepak bola Liga BRI Indonesia. Bahkan, ketika bermain melawan tim dari Pulau Tetangga, mereka tetap menjadi sasaran empuk dan seringkali kebobolan gol. Di paru waktu, Ketua Federasi Sepak Bola Samoa ikut turun tangan ke ruang ganti demi memotivasi para pemain. Dia bahkan berani bertaruh wajahnya akan dicoret-coret jika tim Nasnya kalah. Namun, meski demikian, tim Nas Samoa tetap bisa mencetak gol, dan di sini Tavita harus merelakan wajahnya untuk dicoret-coret karena kekalahan memalukan. Mendapatkan hasil buruk terus-menerus, membuat Tavita memutuskan untuk mencari pelatih baru dari luar negeri. Di kantor Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, ada seorang pelatih yang sedang mengalami sidang pemecatan karena prestasi buruknya di tim Nas U20 Amerika. Pelatih itu adalah Thomas Rongen, seorang pelatih asal Belanda yang telah lama berkarir di Major Lenggu Soccer. Ia memiliki sikap temperamental, dan ini dinilai sebagai salah satu faktor kegagalan tim Nas dunia Amerika. Rongen kemudian diminta untuk melatih Samoa, negara yang saat itu menjadi juru kunci peringkat FIFA. Baginya, lebih baik menerima tawaran itu daripada tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Thomas Rongen langsung memesan tiket pesawat dan terbang ke negara itu, dan setelah tiba di Samoa, kedatangannya tidak luput dari perhatian media. Saat dia memasuki lobi bandara, dia disambut oleh reporter dari acara terkenal di Samoa yang bertajuk Woos on the Plane. Rongen pun memberikan pernyataan dan mengatakan, bahwa dirinya melebihi dewa dalam memberikan keajaiban kepada tim Nas sepakbola terburuk di dunia. Ternyata, kameramen dari acara berita itu adalah Tavita, si ketua federasi sepakbola Samoa. Di negara kecil ini, sudah biasa seseorang memegang jabatan rangkap. Bahkan, Tavita sendiri yang membantu mengangkut Koper Rongen dan memerintahkan para pemain di luar bandara untuk menyambut Rongen dengan tarian selamat datang. Dengan kendaraan bus, Rongen diantar oleh Tavita menuju rumah dinasnya. Di rumah dinasnya, Tavita menjelaskan kepada Rongen target timnya. Bahkan, tim Nas Samoa hanya perlu mencetak satu gol untuk mengukir sejarah baru. Dari rumah panggung kecil itu, Rongen pun memulai karir pelatihannya. Di sore hari, Rongen melihat seorang bocah penangkap ikan bernama Armani dan kemudian menjadikannya asisten pribadi. Kehadiran Rongen pun ramai diberitakan di TV Nasional Samoa. Namun, masyarakat ragu apakah dia dapat meningkatkan prestasi tim Samoa yang pada saat itu berada di peringkat 204 FIFA. Paginya, Rongen hadir di sesi latihan tim yang dipimpin oleh asisten pelatih dalam latihan diving bebas kartu kuning. Di sana, Rongen memperkenalkan diri kepada para pemain. Ia menyatakan bahwa tim ini terlalu menyedihkan untuk bermain sepak bola. Dia pun memulai latihan dengan fokus pada latihan fisik dan memerintahkan semua pemain untuk berlari keliling lapangan. Diam-diam, seorang gadis pun datang. Rongen tentu marah atas perilaku tidak disiplin dari para pemain. Di sini, dia mengira bahwa gadis itu adalah tukang pijat. Ternyata, gadis ini merupakan penyerang tengah bernama Jaya. Rongen dibuat tak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Rongen yang penasaran, tetap mengizinkan si gadis itu untuk ikut latihan. Sambil menunggu anak didiknya selesai berlatih, Rongen menuju pinggir lapangan ditemani sang asisten bernama AC. Di sana, AC menunjukkan info profil pemain termasuk si Smiley, si paling sispek, Daru, si tukang sledding, dan masih banyak lagi. Rongen pun mengumpulkan para pemain dan kembali mematahkan semangat mereka dengan kalimat makian. Karena pemainnya malah cengengesan, Rongen pun marah dan menyuruh Armani menggantikan posisinya. Rongen pun pulang untuk menilfen keluarganya lagi, lalu pergi meditasi di pinggir pantai. Di sana, dia pun bertemu ibu-ibu yang memberi wejangan kepadanya. Ibarat kaleng bekas, bahwa seseorang pun berhak meraih kesempatan kedua supaya berguna. Rongen yang sedikit tercerahkan kembali ke lapangan esok harinya dan melatih mereka dengan cara menendang dengan sedikit gangguan. Di sinilah, Jaya datang telat dan Rongen menghukumnya dengan latihan kardio. Sementara yang lain, berlatih menendang penalti. Ternyata, memang akurasi tendangan pemain ini sangatlah buruk. Saking buruknya, skill mereka bisa disetarakan dengan bocil SD yang masih belajar sepak bola. Saat mereka sedang latihan tanding, Rongen dibuat kesal dengan ulah Jaya yang terus membetulkan rambutnya. Rongen pun meneriaki Jaya dengan nama Johnny yang itu membuat Jaya kesal hingga membanting Rongen. Untung saja, AC memisahkan mereka. Dan karena situasi itu, akhirnya latihan pun diistirahatkan. Selesai latihan, Rongen coba mampir ke sebuah resto pinggir pantai yang ternyata adalah milik Tavita. Bahkan, Jaya bekerja di sini sebagai pelayanya. Tavita datang menemui Rongen dan sedikit menyarankan Rongen untuk berbaur dengan budaya masyarakat agar dia tahu cara mengendalikan mereka. Tidak lupa, Tavita mengingatkan targetnya yaitu mencetak satu gol saja. Pulang dari sana, Rongen harus dikejar polisi patroli akibat berkendara melebihi kecepatan standar negara Samoa. Mobilnya pun dikejar oleh polisi bernama Rainbow dan dia diberhentikan di jalan. Namun saat proses tilang, Rainbow tiba-tiba terdesak oleh botol minuman kalengnya. Rainbow yang kesal kemudian menendang kaleng itu. Nah, melihat skill tendangannya, besok paginya, Rainbow langsung direkrut ke dalam tim. Ternyata, Rainbow adalah pemain lama yang cukup dibenci anggota tim. Sebelum akhirnya, Rongen mempersatukan mereka dengan kata-kata yang bijak. Saat akan mulai latihan fisik menaiki gunung, tiba-tiba terdengar bunyi bel dari pusat kota yang menandakan semua warga harus berdoa karena itu merupakan tradisi lama orang Samoa. Rongen yang kecewa lantas menemui Tavita di restonya. Dia mengeluhkan kejadian itu dan berencana untuk mengajak mereka latihan naik gunung besok pagi. Namun sayangnya, permintaan itu ditolak karena besok ini adalah hari minggu yang merupakan hari beribadah. Rongen yang muak dengan keadaan tim, sikap temperamentalnya pun kembali muncul. Ia lalu memutuskan untuk keluar dari kursi pelatihan sambil marah-marah. Saat pemain yang kebetulan berada di sana melihat kejadian itu, Rongen kemudian menghubungi pihak federasi untuk mengundurkan diri. Namun, ia malah disuruh untuk mencabut pernyataannya karena alasan kepentingan federasi. Setidaknya, Rongen harus bertahan hingga dua minggu sebelum pertandingan prakualifikasi. Besok harinya, skuat timna semua berlatih tanpa didampingi oleh Rongen dan hal itu membuat Jayah merasa gak enak. Dia kemudian pergi menemui Rongen di rumah dinasnya dengan membawa sedikit minuman sebagai tanda damai. Mereka berlanjut ngobrol santai di tepi pantai dan saling bercerita. Di sini, Jayah memberitahu Rongen bahwa dia masih bisa ikut serta dalam turnamen pria dan sedang berusaha meningkatkan testosteronnya. Kemudian, Jayah juga mengajak Rongen menonton pertandingan timna Samoa. Di sini, Rongen mengetahui bahwa tim ini sejak dulu tidak pernah diajarkan formasi posisi dengan baik. Jayah juga memperkenalkan di kisah lapu, yaitu seorang keeper legendaris di Samoa meskipun Salapu pernah dibobol 31 gol dalam satu pertandingan. Ternyata, Salapu ini tidak buruk-buruk amat karena berhasil menghalau beberapa tembakan sebelum kebobolan sampai 31 gol. Kemudian, Rongen berusaha mengajak Salapu bergabung kembali ke timnas. Namun, Salapu menolak karena traumanya di tahun 2001. Rongen pun kembali ke pusat latihan dengan semangat baru. Ia sambil mencari pemain lama untuk bergabung kembali. Para pemain mulai menunjukkan perkembangan, setidaknya dalam menendang penalti atau melakukan tackling. Dua hari sebelum pertandingan prakualifikasi, Rongen pergi ke gereja untuk berdoa. Sementara para pemain mempersiapkan diri untuk pertandingan perdana. Mereka ini akan bertandang ke kandang negara Tonga yang menempati peringkat 202 FIFA di mana mereka akan memulai perjalanannya dalam waktu satu setengah jam. Saat tiba di bandara, mereka pun pergi ke penginapan. Di penginapan, mereka diarahkan ke sebuah ruang kelas yang sudah dimodifikasi. Tim Tuan Rumah menyambut mereka dengan ejekan. Namun, para pemain tampak cuek dan bersiap untuk bertanding. Sebelum mereka pergi, Tim Tuan Rumah memberikan ultimatum bahwa mereka akan membobol gawang Samoa dengan skor 32 versus 0. Seperti apa yang pernah Australia lakukan. Meskipun dihadapi ejekan, para pemain tetap siap untuk bertarung. Saat para ofisial tim sedang menghadiri jamuan makan di sebuah hotel, tiba-tiba datang seorang kenalan ronggen, mantan anggota tim Australia yang gak sopan. Bahkan dia mengejek ronggen dengan kemenangan 31 versus 0 mereka. Di sini, tampak pula gelar mantan istri ronggen bersama bos federasi sepak bola Amerika Alec Magnussen. Sebelum mengobrol sebentar, Alec mengajak ronggen berbicara empat mata. Alec memberitahu bahwa mungkin setelah turnamen ini, dia akan melepaskan Samoa sebagai anak kasuh ronggen. Mengingat tim ini sudah tidak memiliki harapan dan bagi Alec, tim ini hanyalah sebagai badut sepak bola. Besok paginya, saat sedang berlatih pemanasan, seluruh tim dikejutkan dengan kedatangan sang legenda si Salapu. Setidaknya, sekarang semua memiliki penjaga gawang asli, bukan seorang gelandang yang dipaksa menjadi keeper. Kemudian, tibalah saat hari pertandingan prakualifikasi Tonga versus Samoa. Di ruang ganti, ronggen mencoba mengurangi ketegangan dengan kata-kata bijak hasil dari pencariannya di Google. Saat itu pula, ronggen sadar bahwa dia tidak melihat Jaya di dalam squad. Setelah mencaringnya, ternyata Jaya sedang mundar mandir di kamar mandi. Dia mengalami kecemasan berlebih akibat terlalu banyak konsumsi hormon sebelum pertandingan. Ronggen kemudian memberi Jaya motivasi dan menyerahkan ban kapten ke tangannya. Barulah, Jaya sedikit lega dan berani masuk ke lapangan. Kedua tim pun memasuki lapangan dan di sini Jaya memimpin pasukan. Para penonton memberikan tepuk tangan sesuai tradisi dan pertandingan pun dimulai. Bango! Samoa! Let's go! Setelah pertandingan dimulai, Ronggen mulai kehilangan kendali emosinya saat melihat para pemain melakukan kesalahan. Dia terus berteriak setiap kali ada blunder. Namun untungnya, gawang masih aman di bawah penjagaan salapu. Namun akhirnya, mereka tetap kebobolan. yang semakin memicu kemarahan Ronggen. Saat istirahat babak pertama di ruang ganti, Ronggen melepaskan semua kekesalannya pada pemain dengan umpatan khasnya. Tavita akhirnya angkat bicara. Dia mengatakan bahwa Ronggen telah membuat para pemain merasa tertekan yang bukan budaya orang Samoa. Ronggen pun pergi meninggalkan ruang ganti dan Tavita mengikutinya. Tavita mencoba meredakan kemarahan Ronggen. Dia mengatakan bahwa sejak Ronggen datang, dia sama sekali tidak memikirkan sepak bola melayang pikirannya lebih ke hal yang lain. Tavita pun mengatakan bahwa jika tim ini kalah, maka kalahlah bersama-sama dengan timnya. Karena omongan Tavita membuat Ronggen kembali ke ruang ganti di mana timnya masih berkumpul di sana. Sesampainya di sana, Ronggen kemudian menghapus papan tulis dan menggambar wajah tersenyum seolah-olah mengisyaratkan sesuatu. Kemudian, dia pun meminta maaf kepada para pemainnya karena sikap pemarahnya. Ternyata, dia belum bisa melupakan saat dia kehilangan anaknya di dua tahun yang lalu. Di sini, dia pun menyampaikan strategi untuk babak kedua, yaitu fokus dan jangan dengarkan dia. Ronggen mengarahkan para pemain untuk bermain sesuka hati mereka dan menikmati sepak bola sebagai sebuah kesenangan. Para pemain yang seolah-olah mendapatkan angin segar kini bersiap kembali ke lapangan. Di sini, Ronggen terlihat lebih rileks dan bersedia menerima hasil apapun di pertandingan. Ketika pertandingan dimulai, kembali Rembo yang melihat Yunus berlari kencang mengirimkan sebuah umpan yang diselesaikan dengan sebuah gol pertama sepanjang sejarah negara Samoa. Gol ini disambut dengan sukacita oleh pemain dan warga. Seolah-olah mereka sedang memenangkan semua piala dunia. Meskipun mendapatkan gempuran terus-menerus, di sini dengan darah dingin, Daru berhasil menghentikan serangan striker lawan. Samoa bahkan berhasil menciptakan peluang luar biasa dan menghasilkan sepak pojok. Di sini, bola justru berhasil diheading oleh Jaya yang mencetakkan gol kedua bagi Samoa. Hal ini sungguh sulit dipercaya. Bukan hanya mencetak sejarah dengan gol pertama mereka, tetapi juga memberikan kemenangan pertama bagi Samoa dalam buku sejarah sepak bola. Ketika pertandingan menjelang menit terakhir, Tonga mendapatkan peluang emas melalui umpan silang. Di sini, Salapu menepis bola sehingga bola gagal dimanfaatkan oleh lawan. Beruntung ada Jaya yang menyambut bola itu. Namun tiba-tiba, bola tersebut sudah dikuasai oleh tim lawan dan sebelum melakukan syut, Daru datang dan melakukan pelanggaran krusial. Tonga pun mendapatkan hadiah penalti yang akan diambil oleh striker mereka. Kejadian masa lalu yang masih terbayang di pikiran Salapu membuat tekanannya semakin besar. Namun, dengan tekat yang kuat, Salapu berhasil menepis bola dan membuatnya keluar lapangan. Pelui Duasit menandakan berakhirnya pertandingan dan kemenangan pertama mereka disambut sorak-sorai oleh para pendukung yang tidak percaya dengan keajaiban yang terjadi. Satu bulan kemudian, rongan yang telah berakhir masa kontraknya bersiap kembali ke Amerika dengan membawa kenangan indah bersama tim Samoa. Para warga dan pemain mengadakan pesta perpisahan sederhana di tepi pantai untuk melepas kepergian rongan yang ternyata dia mendapatkan tawaran menjadi pelatih di legalasi. Sejak kedatangan rongan pada tahun 2011, tim nasional Samoa berhasil merangsak naik ke peringkat 173 dalam peringkat FIFA. Niki Salapu juga masih aktif bermain sebagai kapten tim Nasamoa sementara Tavita menjalankan tugasnya sebagai ketua federasi. Sementara Jaya menjadi pelatih tim Nas Junior pada tahun 2019. Dia juga menerima penghargaan pelatih terbaik di tahun itu. Dan film pun tamat. sehingga naik ke sehingga naik ke hai 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 herve Thailand